Bahkan nyewa bangpakan itu Habis sekitar 90 juta Untuk sewa lahan dan macam-macam lah Dan juga cerita bahwa Karena salah konsultasi juga Iya bener sekali bahaya sekali Ketika teman-teman Salah berkonsultasi Halo sedur cap farming Gimana kabar Anda semuanya ya Semoga dalam kondisi sehat selalu Usahanya saya doakan Semakin lancar jaya Nah sebelum kita Akan masuk untuk membahas Tema yang sangat menarik Dan sangat penting terutama untuk Pertanak pemula Jangan lupa ya Untuk di like, subscribe, dan komen Di channel cap farming Semoga channel kami bermanfaat Bagi banyak orang Bisa memajukan Pertanakan Indonesia Nah seduruh semuanya Kemarin saya bertemu dengan Salah satu teman saya ya Beliunya cerita bahwa Sudah habis Sekitar ratusan juta Yang bertanak domba Dalam hitungan Dua tahun sudah ludes Dan bahkan Teman saya itu Persiapannya sebenarnya matang juga Sudah ada bangpakan Pembuatan kandang Dan juga Ada Karyawan juga Tapi kenapa kok Nggak nyampe tiga tahun Sudah Gulung tikar ya Nah dari situlah Saya Bisa sharing bersama Dan bisa tahu Kenapa Salah satunya Nanti saya akan bahas Lebih lanjut Lagi ya Nah teman saya itu Cerita bahwa Awal mula tertarik Berternak Yaitu dari Tontonan Youtube Ada yang judulnya Untung miliaran Cara mudah Berternak Dengan mudah sedikit Bisa untung banyak sekali Dari situlah Dia mulai tertarik Dan mempelajari Akhirnya Praktek sendiri Mulai dari bangpakan Bahkan nyewa bangpakan itu Habis sekitar 90 juta Untuk sewa lahan Dan macam-macam lah Dan juga Setelah itu Bangun kandang Dari bangun kandang itu Sudah habis banyak Dan sekarang Tinggal kerangkas aja ya Dan banyak sekali lah Dari situ Saya bisa belajar juga Dari kegagalannya dia ya Dan juga cerita bahwa Karena salah konsultasi juga Ya benar sekali Bahaya sekali Ketika teman-teman Salah berkonsultasi Misalnya Tidak memperhatikan Kemampuan Dari Bertenak yang banyak Padahal Teman saya memang Belum cukup ilmu ya Dalam bertenak Tidak memiliki manajemen arus kas yang baik Ini juga salah satu yang fatal Bahkan bisa membuat Bangkrut Usaha seseorang ya Manajemen arus kas yang sangat berguna Untuk Mengefisiensikan Modal yang kita miliki Usaha pertenakan bukan hanya berkaitan dengan Mengemukkan kambing Ataupun pemasaran saja Kita harus juga pintar mengelola Arus kas Agar penghasilan yang Kita dapatkan lebih optimal Dulu saya awal-awal Saya campurkan antara Pendapatan kandang Dan juga bisnis yang lain Satu hal yang contoh Mulai dari ATM Dan ATM istri Dan ATM saya Itu saya jadikan satu ya Transferan sampai bingung Transferan dari mana Ini Ribut Akhirnya saya evaluasi Akhirnya saya Manajemen dengan baik Bahkan dari Transferan pun Kami data Kami accounting dengan baik Dan juga Saya Pick up semuanya Saya tulis Dan juga saya data Di komputer juga Sehingga Saya punya sistem yang baik Di kemudian hari Saya tidak repot Nah teman-teman Ini juga penting Tidak memiliki kebijakan Harga yang baik Nah ini penting sekali Menyangkut tentang harga ya Harga penjualan Harga penjualan Harus ditentukan Dengan yang benar Dengan benar ya teman-teman Jangan sampai Kemahalan Ataupun Murah banget Jangan sampai kita Buat harga Sendiri Ngawur ya Bahkan Biar Laris Kita banting harga Tanpa Tanpa melihat harga Standar pasar ya Nah bagaimana Cara menentukan harga Caranya yaitu Dengan memantau Perkembangan harga Kambing di pasaran Ataupun harga Domba Setelah itu Bandingkan dengan Biaya perawatan Yang kita keluarkan Apakah masih Bisa seimbang Dan memberi keuntungan Atau justru malah Membuat kita rugi Nah disitu Nah Pentingnya Ini ada korelasinya Juga dengan Ada hubungannya Juga dengan Kita pembentukan market Ketika kita punya market Kita bisa membuat Harga sendiri Terserah jenengan Nah ketika kita Golongkan Misalnya pelanggan kita Ada dari kelas bawah Sampai kelas atas Nah Kalau kita mendapat Kelas atas Monggo saja Harganya lebih tinggi Tetapi Jaminan kualitas Sangat penting ya Dan juga Jaminan pelayanan Dengan baik Harga jual Sangat erat Kaitannya dengan Kualitas kambing juga Yang Yang kita berikan Oleh karena itu Selain melihat harga pasar Harga yang kita berikan Harus sesuai dengan Kualitas Ternak kita Yang kita hasilkan Nah kita akan Lihat juga Bagus enggak Dari postur tubuhnya Recordingnya Jelas enggak Tentu saja juga Kita melihat dari Kesehatan ternak juga Pemberian pakan Nah selanjutnya Mungkin saja dari promosi kurang Promosi offline Maupun online Nah sekarang kan mulai Dipermudah Dengan Masuknya era Digitalisasi sekarang Kita bisa manfaatkan Susmed Baik dengan youtube Tik Tok Instagram Facebook Nah Kita butuh Belajar juga Kita dituntut Harus Menguasai teknologi ya Sehingga kita Tidak tertinggal Sehingga harga kita Paling tidak Bisa naik lah Kalau di harga pasaran Misalnya di pasar Tradisional Ya jangan Menuntut Harga tinggi ya Kita harus standar Dengan teman-teman Jangan Sembarangan Membuat harga Dan kita harus Membuat branding Yang bagus Nah ketika Kita membuat harga Mahal Tentu saja Berarti Kualitas ternak kita Maupun farm Kita memang Berkualitas Selain memantau Kondisi kambing Kita juga harus Rutin Promosi Jangan males-malesan Kita harus rutin ya Teman-teman Kita mengetahui Mengetahui juga Kondisi pasar Tradisional Kondisi pasar Digital Wah luar biasa Sekarang sudah Kepercasaan tinggi Dengan Youtube Itu kalangannya Menengah ke atas Manfaatkan lah Dan pesaing beratnya TikTok TikTok sangat mudah Mencari viewer Sekarang Bahkan penonton saya Bisa jutaan Itu sangat Dipermudah sekali Kita bisa menjangkau Daerah Level provinsi Bahkan level Lingkup langsung Bisa kita ekspor ya Level dunia ya Nah dari promosi saya Bahkan Permintaan dari luar neki Banyak Mulai dari Cina Pakistan Indonesia saya memang Sudah mulai ekspor Teman-teman Dari bibit Bisa saya ekspor Tentunya bibit Indigo vera Yang Kalau kita ekspor pun Tidak masalah Karena Kering ya Tidak basah Nah kita memilih Produk-produk yang Sekiranya Bisa kita ekspor Dan Tidak dipersulit Nah kalau Kita ekspor Misalnya Ternak Kita sebagai peternak Masih Apa ya levelnya Level pedesaan Kita sulit juga Sekarang Sulit Misalnya kita Bahkan Tidak usah ekspor ya Kita Mau kirim ke Daerah luar Pulau Jawa Kami di daerah Tajuk Jakarta Mau kirim ke Sumatera Sulit Harus Melalui Perizinan Nah Strategi saya Bagaimana Saya Kalau keluar daerah Saya hanya jual Bibit Hijauan Indigo vera Pacong Dari situ saya Bisa pendapatan Bahkan perhari Bisa jual bibit itu Tanpa ribet Tanpa Terkena Pajak ya Jadi kita Sebagai Peternak Pedesaan Harus cerdas Dengan Berbagai Kebijakan Yang Terutama Tidak berbiak Kepada Rakyat Kecil Jadi Penting sekali Kita Sebagai petani Pemampun Peternak Juga Harus Cerdas Menghadapi Tantangan Zaman Sekarang Ini Selanjutnya Kita Akan Bahas SDM Sumber Daya Manusia Penggunaan Karyawan Yang Tidak Berkompeten Itu Juga Bisa Menyebabkan Kegagalan Dalam Peternak Satu Hal Yang Contoh Saya Kemarin Bekerja Sama Dengan Satu Mitra Waget Ketika Saya Berjumpa Saya Dimarai Pol-Polan Mas Harus Ijin Dulu Harus Gini Gini Kalau Mas Saya Harus Ijin Awas Ya Saya Dimarai Saya Kaget Sekali Karena Dia Hanya Karyawan Bukan Bosnya Bosnya Saja Udah Kerjasama Dengan Saya Dan Baru Saja Rembukan Kesepakatan Bersama Yaudah Saya Sabar Akhirnya Setelah Seminggunya Karyawan Itu Malah Mengundurkan Sendiri Mengundurkan Diri Saya Enggak Respon Misalnya Marah Enggak Enggak Cuma Beri Sedikit Masukan Untuk Ownernya Sebaiknya Cari Karyawan Yang Baik Sehingga Kedepannya Tidak Menjadi Trouble Maker Nah Sekarang Saya Dapat Laporan Laporan Bahwa Karyawannya Sudah Keluar Sendiri Karena Risi Akhirnya Malu Sendiri Nah Lanjut Tentang Masalah SDM Ini Jika Jika Teman 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 Memperkerjakan Karyawan Pastikan Karyawan Yang Kita Gunakan Kompeten Di bidangnya Memahami Pekerjaan Yang Dilakukan Ulat Paling Tidak Dan Juga Jujur Ya Walaupun Sulit Jangan Cari Jujur Tapi Paling Tidak Mendekati Nah Demikian Ya Teman Teman Intinya Kita Harus Pantang Menyar Dalam Usaha Tekun Dan Bisa Memanfaatkan Segala Peluang Bisnis Dan Juga Harus Hati Hati Jangan Sampai Tergiur Dengan Iming Wah Usaha Ternak Domba Bakal Sukses Bakal Gini Mudah Sekali Kalau Bertenak Domba Itu Nah Salah Satu Pertanyaan Besar Kenapa Banyak Yang Gagal Katanya Mudah Dalam Bertenak Disitu Kita Akan Renungkan Bersama Jadi Teman Teman Harus Berhati Hati Dalam Usaha Kegagalan Itu Terjadi Karena Kita Sendiri Sebenarnya Nah Kalau Saran Saya Bagi Yang Dompet Tipis Strategi Dalam Bertenak Kita Gunakan Sistem Integrated Firming Jadi Saling Ada Perpaduan Ketika Kita Mengalami Jatuh Salah Satunya Kita Ada Hasil Dari Salah Satunya Satu hal Yang Contoh Kita Bertenak Juga Berkerbun Bertani Itu Jadi Satu Ada Saling Perpaduan Saya Sendiri Juga Bertani Rumput Juga Jual Pakan Dan Juga Jual Domba Dan Juga Pendampingan Jadi Ada Salah Salah Saling Terkait Sehingga Bisnis Ini Akan Jalan Bahkan Menjadi Usaha Tetap Saya Teman Bahkan Menjadi Juga Penghasilan Pokok Kita Perlu Belajar Dari Para Senior Dan Rata Atas Semua Melalui Proses Mulai Gagal Panen Atau Ternak Mati Tetapi Bisa Bangkit Lagi Dan Jadilah Petenak Modern Dan Jangan Gaptek Sehingga Kita Bisa Membuat Market Sendiri Dan Bahkan Soa Sembah Dapakan Nah Bagi Teman Teman Yang Mau Ikut Pelatihan Di Tempat Kami Kami Ngadakan Setiap Sabtu Secara Offline Datang Langsung Kandang Kami Dan Juga Online Untuk Zoom Untuk Teman Teman Yang Berada Di Luar Negeri Maupun Yang Dalam Negeri Yang Sibuk Tapi Pengen Belajar Kami Terbuka Lebar Dan Juga Siap Mendampingi Teman Teman Semuanya Pokoknya Kita Seteluran Saling Belajar Bersama Oke Terima Kasih Yang Udah Nonton Video Ini Saya Hanya Orang Pong Deso Yang In Belajar Dan Juga Ingin Berbagi Ilmu Untuk Teman Teman Semuanya Semoga Teman Teman Bisa Semakin Sukses Dan Usahanya Lancar Keluarga Teman Teman Juga Sihat Semuanya Salam Sukses Salam Seteluran Sa Lawase Se und by M Etr T T Terima kasih.